Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Bang Wahfi di sore hari ini kita sedang berada di kota Semarang ini kita akan mengunjungi spot yang instagramable ya namanya itu adalah Kota Lama kota lama ini di pusat kota seperti apa videonya terus saksikan jadi ini bisa dibilang Malioboronya Semarang ini kalau Malioboro terletak di Jogja ini kota lama namanya terletak di Semarang dan kalau kota tua itu di Jakarta wih bagus banget ya ya aura-auranya lama-lama ini kota lama-lama ya kalau banyak lama auranya lama gitu ya wih bagus banget lagi-lagi sisa nih bos bagus ya bagus ya kota lama ini peninggalan Belanda nih ya makanya gedung-gedungnya lama-lama ya baru di peninggalan ulang pemugaran ulang jadi serasa kita tuh lagi di Inggris atau di Belanda gitu jadi kalau sore di sini rame teman-teman terima kasih selamat menikmati ini bisa menjadi inspirasi nih yang lampu bisa memayungi tempat duduk ya luar biasa jadi semakin sore munjung semakin banyak yang datang ini adalah gereza daerah kota lama semarang putusan menteri pendidikan dan kebudayaan bangunan ini didirikan pada tahun 1770 1770 ya guys luar biasa ini masih berdiri kokoh bangunannya terletak di kota lama semarang dan digunakan untuk kafe ya ikan bakar cianjur dan ini dia pemerintah kota semarang nomor 58 jadi ini penggunaan ini bekas pengadilan negeri dulu ya disitu ada penjelasannya jadi setiap penggunaan yang ada disini sudah tersertifikasi oleh pemerintah kota ini sudah diketahui ya iya sudah diketahui nah ini dia kalau bangunan yang ini apat ke-19 tahun 1800an dong 1800an nah bisa di scan barcode nya ini barcode ini 1760 iya 1760 ini dia bangunannya ini dibangun tahun pendiriannya apat ke-19 ini bisa di scan barcode iya bisa di scan barcode kemudian dibaca informasinya keren ya ini terdiri atas lorong-lorong ya kan bro iya ini kalau di Malaysia ini macam kota Melaka penuh dengan sejarah ya nah coba nah coba ini kan ada lagi bacaannya Odei Stadu Strat bagus ya pembukaran nya keren bro keren foto sini bro kawasan itu kota lama semarang 1753 3D 3D art museum of city semarang kota kuah ataupun kota lama ya jadi cocoknya kalau ke sini itu sore-sore teman-teman karena cuaca nyaman ya cocoknya di sini sore-sore karena kalau siang ya panas banget di sini ya kita lihat bangunan ini dibangun tahun berapa ya bangunan yang saya rekam ini dibangun pada tahun 1911 dan love out dan konsultat konsulat Perancis jadi ini dibangun untuk konsulat Perancis kemudian sudah mengalami pemugaran oke guys jadi kita sewa fotografer ya untuk berfotoria di kota lama ini luar biasa bangunannya ini bener-bener kota lama ini bangunannya masih asli bangunan zaman penjajahan ya luar biasa jadi teman-teman kalau ke kota lama jangan lupa gunakan jasa apa mbak sudut kota lama kak sudut kota lama ini kita bareng mbak Shafira ya sebagai fotografernya jadi per file berapa mbak satu file nya 3000 nanti fotonya bisa dipilih juga kak satu file nya 3000 guys wah hijau nah luar biasa ya sudut kota lama oke luar biasa semakin malam semakin ramai sos mas kantur jadi di kota lama semarang ini banyak lorong-lorong ya teman-teman setiap lorongnya memiliki makna ya makna sejarah salah satunya gedung ini tentu pada zamannya ada sejarah yang sangat luar biasa luar biasa luar biasa ya ya mudah-mudahan bangunan-bangunan lama pada zaman dahulu itu masih bisa kita jaga dan kita rawat sehingga tidak dihancurkan ya dan bagi para wisatawan tetap jaga kebersihan ini saking lamanya nih gedungnya nih berpohon-pohon ya ada pohon tumbuh di tembok-tembok aja ini udah nggak dibuka lagi nih Alhamdulillah kita sudah selesai foto dengan menggunakan jasa fotografer ya gimana bro hasil fotonya bagus nggak tadi tadi keren sih keren ya Nah jadi ini kita berada di lorong di kota lama ya jadi ada banyak lorong-lorong di sini silahkan teman-teman yang mau ke sini silahkan di eksplor aja ya dan kalau teman-teman ini butuh jasa foto nanti ada jasa banyak ya jangan ragu murah kok cuma Rp3.000 dan kita kalau ngebeli jasa mereka itu ya terbantu lah UMKM ya bro iya barbiasa nah ini kita sudah selesai foto dan mari sama-sama kita lihat hasilnya ini udah udah maghrib nih cuman tetap aja rame masyarakat yang dateng okeh gitu ya ya bahagia Terima kasih.